Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalilnya Quran Surah ke-17 ayat 79-81 Nah saya berikan contoh Orang yang ingin tahajud malamnya Itu adab Qurannya Adab Qurannya ketentuan pertama Jangan langsung tahajud Ini gak mudah Gak mudah Yang paling penting bisa dilakukan sebelum amalan dikerjakan Kata Quran keluarkan lu keutamanya Kira-kira keistimewaan tahajud ini apa? Kalau ibu mengerjakan tahajud apa yang didapatkan? Dengan mengeluarkan keistimewaan ini Atau keutamaan ibadah ini Kemudian ibu keluarkan Ibu catat, ibu tulis Itu akan menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk mengerjakannya Jadi motivasi gitu ya Nah romus ini Pelan-pelan Romus ini Disebut dalam istilah seki dengan kata wa'adun Saya lihat cepat ya Wa'adun 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 itu janji positif Janji positif Atau keutamaan Keutamaan Yang Allah siapkan Yang Allah siapkan Keutamaan yang Allah siapkan Bagi hambanya Bagi hambanya Yang mengerjakan Ibadah tertentu Yang mengerjakan Ibadah tertentu Contoh Ini misal saja ya Di Quran disebutkan Diisyaratkan Orang yang tahajud itu Dijamin langsung oleh Allah Bukan hadis lagi ya Bukan hadis lagi Dijamin langsung oleh Allah di Quran Surah ke 17 Ayat 79 Sampai dengan 81 Satunya Lihat kalimatnya Allah menjamin akan memberikan Empat hal Saya ulang Allah jamin akan memberikan Empat hal Pada orang tahajud Pada orang yang tahajud Yang tidak akan pernah ini Diberikan pada yang Tidak tahajud Sekalipun Salat Fardunya khusyuh Luar biasa Ibu salat misalnya Lima waktu sampai menangis Terseduh-seduh Khusyuhnya luar biasa Anda tidak tahajud Anda tidak dapat yang empat ini Ini khusus hanya untuk yang tahajud Dan saking pentingnya tahajud ini Yang empat ini Sampai perintah tahajud itu Satu-satunya Salat sunnah Yang perintahnya Dilekatkan langsung dengan Salat Fardu Salat Fardu ada berapa rokaat? 17 rokaat Masya Allah Berapa waktu? Lima kan dalam sehari 17 rokaat Disurah ke 17 Ayat 78 Ayat 78 Itu perintah Salat Fardu Aqimis salata Lidulu ke syamsi Ila ghasakil layni Wa qur'an al-fajri Ada? Poesi sebelah kiri Dika ke atas sedikit Inna qur'an al-fajri Kana mashhuda Itu dari mulai zuhur Sampai ke subuhnya Setelah itu Ternyata Salat sunnah pertama Disebutkan di quran Diisyaratkan Itu bukan rawatib Bukan yang rawatib 12 rokaat Atau kalau zuhurnya Enggak empat Bisa jadi dua 10 rokaat Ya maksimal 12 Kemudian bukan Salat dhuha Bukan salat syuruk Tapi salat tahajud Ayat 79 Wa minan layni Fatahan jadbihi Dan diantara Sebagian malam Gak usah semuanya Kamu istirahat Silahkan Istirahat dengan baik Dan usahakan Malam bangun Ambil sebagiannya Masya Allah Sebanyak apa sih Butuh untuk memenuhi Kebutuhan dunia Udah siangnya sibuk Malamnya juga dunia juga Kapan tuh akhiratnya Katanya pengen masuk surga Disinilah Kemudian dimintakan Kata Allah Gak usah semuanya Sebagian aja Yang bisa kamu hadirkan Fatahan jadbihi Tunaikan tahajud Nafilah Ini hanya nafilah Tambahan saja Sunnah Kalau kamu bisa kerjakan Kami berikan kemuliaan Kalau tidak Kamu tidak berdosa Tapi kalau bisa dikerjakan Lihat kalimatnya Orang yang mampu Menulaikan tahajud Benar tahajudnya Kami jamin Kami akan sukseskan karirnya Mudahkan pekerjaannya Kami akan sukseskan karirnya Kami akan sukseskan karirnya